Halo Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Ini menarik ya hari gini gitu ya Banyak sekali kan yang orang-orang belajar piano gitu kan Belajar piano, belajar piano Tapi gak tau Kenapa sih gue belajar piano? Banyak banget loh yang kayak gitu Jadi ini mungkin sedikit edukasi juga Buat murid-murid, buat orang tua murid Jadi kan mungkin banyak yang belajar piano Mungkin tren, belajar piano gitu kan Atau memang orang tuanya kepengen anaknya belajar musik, belajar piano Sekarang tujuannya apa nih? Mau belajar piano ini mau kemana? Dari kecil juga kita kan kalau ngajar sekarang harus tau ya Anak sekarang itu kan beda ya misi ini ya Maksudnya gak bisa Yaudah kamu belajar aja tanpa dikasih, tanpa diberikan alasan Dulu awal belajar piano kelas berapa? Dulu mulai umur sebelum 4 tahun lah Bu, udah mulai Umur 3? 3, ya 3,5 lah ya mungkin Aku juga lupa sih ya inget-inget Tapi kalau tanya sama guru, sama ibu Yuka ya dulu guru Saya belajar awal itu sama ibu Yuka ya Bu Yuka sih selalu bilang umur 3,5 Dia bilang Terus sepanjang perjalanan belajar piano Sejak kapan nih mencintai piano? Khususnya musik klasik? Tergerak sejak kapan dulunya tau? Atau dari orang tua udah membrainwash gitu? Mungkin Saya sih selalu mikir ya Kalau kita Apalagi yang serius ya Belajar Belajar Alat musik ya Apalagi musik klasik Saya pikir pasti awalnya pasti ada Ada campur tangan orang tua Pasti Gak mungkin enggak Kalau enggak Soalnya kayak saya ya Waktu dulu saya pertama kali Ditanya Ditanyanya gini Mau gak main piano? Ditanyanya gitu Bukan mau gak belajar piano Tapi mau gak main piano? Karena waktu itu masih kecil kan Jadi saya pikir Oh main nih Main apa ya? Karena pikirannya main kan Jadi Ya udah mau-mau gitu Kayak jumusin Jadi Dengan kata-kata kunci Main ya awalnya ya? Terus waktu itu dibawa ke Salah satu sekolah musik Dibawa nih sama mama saya Terus Gurunya gak ada yang mau terima Karena masih kekecilan Gitu Jadi terus Mama saya Tapi orangnya kan Ini ya Agak maksa gitu Jadi dia bilang Coba dulu bu Coba dulu bu Akhirnya ibu Yoke itu yang Bilang yaudah Ayo di trial dulu Tapi Mami Mami saya disuruh ikut Masuk ke dalam ruangan Mami saya kan galak gitu ya Jadi saya gak berani Kalau menurut ibu Yoke ya Kalau menurut guru saya Ibu Yoke itu Dia bilang Justru karena Mami saya itu galak Jadinya Saya tuh bisa Terus gitu Nah Sekarang gini nih Mami galak Ya kan Kalau sekarang Mami galak Anak lebih galak Kalau dulu kan mungkin Kategorinya Mami galak Anak nurut ya Iya ya ya Dulu memang dibutuhkan Tiger mother Bajar piano itu Kalau zaman dulu Orang punya prinsip Harus punya guru galak Harus punya mami galak Yang disiplin gitu ya Mungkin bergeser ya Maksudnya dengan Dengan anak-anak Kan juga mereka belajar Tuh gak kayak kita ya Kalau dulu kita belajar Ya harus Guru di kelas Bersama dengan guru Kalau sekarang kan Saya aja ngajak Teori online Jadi kayaknya bisa Dari mana aja kan Jadi kayaknya memang Sudah ada pegeseran Zaman Tapi disiplin sih Menurut saya Tetap harus ada ya bu Maksudnya Kalau kita memang Mau menjadi Seseorang ya Apapun itu kan Gak cuma main piano ya Di bidang lain pun Juga saya rasa Disiplin itu Mesti tetap ada Gitu Jadi Ya Walaupun Ada shifting Zaman Tapi disiplin itu Ya tetap harus Ada Tujuh sih Kalau itu Nah Pada momen apa nih Suka piano Karena langsung Otomatiknya Rajin latihan gitu Langsung rajin latihan Langsung mencintai piano Super prestasi ya Super prestasi Cuma memang Karena mungkin Mungkin dari dasarnya Mami saya dulu Sudah melerapkan Disiplin latihan piano Setiap hari ya Balik lagi ke pertanyaan Bu Agan ya Kapan mulai suka Saya tuh dari dulu Memang pengen Kuliah musik Bu sebenarnya Karena tidak diperbolehkan Jadi ya sudah Akhirnya Saya bilang Ya udah saya ambil Kuliah Akuntansi aja dulu Jadi ya udah Akuntansi Sampai S2 Finance Baru setelah itu Orang tua melihat Bahwa Oh bisa Ternyata hidup Dari main piano Yang menarik nih Waktu selesai kuliah Akuntansi S1 Enggak berniat kerja kantoran Waktu itu Enggak Saya ngajar piano Saya udah bisa dapet duit sendiri Karena saya ngajar Ngajar-ngajar Apa piano Ngajar piano Terus ngiringin Paduan suara Jadi Sudah punya Jadi malah orang tua ngeliat Kok punya duit jajan sendiri Sering aktif Jadi Ngurusin konser Jadi memang Sebenarnya Ilmu Ilmu manajemen Dan sebagainya itu Sebenarnya juga Saya teratkan Tapi kalau untuk kerja kantoran Saya gak suka Memang dulu Dan dulu Kuliah S1 itu Saya Dulusan Salah satu Yang kumla Tapi 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 ya itu Masih satu kepingin Kuliah musik Gitu Jadi waktu itu Gimana caranya Membuktikan nih Ceritanya Bahwa kalau Dari musik pun Bisa Bisa survive Gitu Karena orang tua itu kan Sebenarnya cuma Cuma Bukannya mereka tuh Melarang karena mereka Under estimate Iya Saya yakin semua orang tua Punya niat baik Sama anak-anaknya ya Bu Jadi mereka ngelakang Karena memang mereka Waktu zaman itu Tidak melihat Bahwa Piano tuh bisa Bisa berkembang gitu Seperti sekarang Di Indonesia Ya sekolah musik banyak Sekarang ya Jadi guru piano Enak malah Tahun berapa Pergi ke London Sekolah 2016 Masuk ke topik berikutnya Apa gunanya sih Belajar piano ini Kalau Kalau menurut Miss Iin ya Dari kecil nih Anak-anak Belajar piano Sebenarnya untuk apa sih Kayaknya Kita sebagai guru piano Ini memang sekarang Tugasnya bukan cuma Duduk manis Ngajar Kayaknya kita harus Menjelaskan Temurid Kamu belajar piano ini Sebenarnya untuk ini Gitu Jadi dia punya Goals Punya dream Dalam jangka pendek Aja mungkin Oh saya belajar nih Buat ini nih Gitu Gimana tuh ya Kita diskusi aja nih Kalau saya sih Bu yang paling Yang paling kelihatan ya Selama ini Selama saya Belajar Ataupun selama saya Mengajar Yang paling kelihatan itu Adalah kalau orang yang Belajar musik Terutama musik klasik ya Karena belajar musik klasik Itu gak bisa cuma Setahun dua tahun Belajar musik klasik itu Tahunan Bertahun-tahun Kadang bisa 20 tahun 30 tahun Saya aja Sampai sekarang masih Lisen Masih belajar Disini masih belajar Gitu Jadi makanya Kenapa belajar itu Memang Kalau ada orang Bilang belajar itu Harus umur hidup Ya iya Betul Menurut saya Yang paling kelihatan Yang paling menonjol Itu adalah Dari Ketahanan mentalnya Gitu loh Maksudnya kalau orang Belajar piano ya Mereka tuh Disiplin Mereka tuh Gak gampang nyerah Mereka tuh Gak Gak sopan Sama orang lain Karena Kan main piano itu Harus pake rasa ya Pake Ya pake otak sih Pake teknik Tapi pake rasa gitu Pake hati Jadi Attitude nya tuh Beda sama Yang Dan ini sudah terbukti Bu Murid-murid Maksudnya yang Yang ini Mereka sopan-sopan Gitu Maksudnya Ya Saya pikir Jadi main piano Kalau dibilang Mesti jadi piano Mesti jadi pianis Enggak Belajar viola Mesti jadi violinis Enggak Tapi efek dari Proses Belajar Bertahun-tahun itu Itu yang Tidak bisa dibeli Tidak bisa dibayarkan Setara dengan Uang yang kita Keluarkan Untuk 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 Belajar Efeknya Nanti Ketika belajar Mau Mau di bidang Apapun ya Disiplin itu Akan terus ada Ketahanan mental itu Akan terus ada Maksudnya gak gampangnya Ah gitu loh Bukannya memang Belajar piano Belajar gak cuma piano ya Alat musik lain Itu susah Gak gampang Bener banget Nah Apalagi di jaman sekarang ya Misin ya Kalau kita lihat tuh Banyak anak-anak Dan ternyata Juga Para-para psikolog Juga Menganjurkan Anak-anak ini Untuk belajar piano Yang susah-susah fokus Kayak sekarang kan banyak nih Anak-anak yang distract Gara-gara Suka main game Atau Suka nonton Youtube Nah Itu Sekarang banyak loh Ternyata Psikolog Kayak tadi pagi saya baru ngobrol Masalah satu orang tua murid Ternyata Dia direkomend Oleh Psikolog Untuk Belajar piano Nah itu Istimewanya itu Jadi Memang Makin kesini Semakin banyak orang yang menyadari Bahwa belajar piano ini Ternyata Manfaatnya banyak Apa namanya Apalagi Dia belajarnya long term Ya kan Seperti Kita lah Pasti disiplin Time management Udah pasti ya Misin ini Dan itu kan Bukan kerja jadi musik Misin aja Seperti misin bilang Kerja di bidang lain pun Hal itu pasti dibutuhkan Iya Betul Nah Sekarang Relatifnya dengan tinggal di luar negeri Apalagi yang misin bisa cerita dikit ya Bentang belajar piano ini Pasti kalau hidup di London Kepake banget ya Kalau tidak Ketinggalan Ketinggalan ciup ya Kalau disini itu Dari anak-anak sekolah Di sekolah itu Sudah ada pelajaran musik Di dalam pelajaran kurikulum sekolahnya Mereka biasanya Sekolah apapun ya Maksudnya disini Semua Kan kalau disini Sekolah tuh Rata lah ya Mau di London Ataupun di luar London Itu Sekolah tuh Kurikulum nasionalnya rata gitu Jadi mereka tuh Pasti punya pelajaran musik Itu kan tadi kita Masa kanak-kanak ya Tadi yang saya bilang Tadi untuk konsentrasi Untuk kecerdasan Kecerdasan juga pasti ya Miss Iin ya Pasti cerdas Karena Semua bekerja sih Kalau main piano ya Sinkronisasi antara otak Mata Baca Tangan kaki Kaki Perasaan juga Iya Untuk yang teenager-teenager nih Miss Iin Nah ini kan teenager Kadang-kadang udah suka males Itu gimana Miss Iin Kalau kita melihat Kita discuss Fungsinya apa nih Buat teenager ini Supaya teenager-teenager ini Matanya terbuka gitu So teenager ini kan memang Sudah Sudah masuk Masa Masa Uber ya Bu Jadi memang Mereka mungkin Punya Ya itu tadi ya Begeser gitu Kegemarannya Ya sudah punya Sudah punya Mau sendiri Sudah punya Ini sendiri Cuma saya selalu bilangnya Sama murid-murid yang teenager Kalaupun memang Bosen Bosen itu wajar ya Bosen itu manusiawi Belajar piano ya Ini kan pakai motorik Itu sama seperti orang Olahraga ya Kalau otot-ototnya tidak dilatih Ya kaku Kita gak bisa Misalnya Orang mungkin Kalau yang anak-anak teenager nih Mikirnya gak apa-apa lah Setahun Setahun gak usah belajar piano Cuti Ya cuti gitu Cuti Nanti setahun lagi Baru masuk lagi Ketika setahun lagi Masuk lagi Itu mundurnya tuh Bukan setahun doang loh Mundurnya itu bisa Tiga tahun Empat tahun kebelakang Dan kita harus mengulang lagi Mengulang lagi Itu lebih susah Karena Tadinya kita sudah bisa Itu bisa lebih susah Yang pasti ya Pokoknya Kalau sama anak-anak kemajaan Itu saya selalu bilang Jangan berhenti aja Gitu ya Karena Karena pasti Karena pasti sayang gitu Maksudnya Sekian tahun itu tuh Gak bisa Satu tahun tuh Kamu cuti Bener Gone Sekian tahun Belajar piano Kalau ada orang Aduh anaknya mau UN Cuti dulu Gak bakal balik lagi Gak bakal Iya Ya udah You will say goodbye With piano And then you Kamu akan regret nanti Nanti Setelah Nanti kalau udah tua Terus Kita beralih nih ya Ke masa-masa Mungkin Sedikit dewasa Ternyata kan piano ini Seperti tadi kayak kita bicarakan Bisa menjadi profesi ya Miss Iin ya Menurut Miss Iin Menjanjikan gak sih profesi Sebagai Musician And Piano teacher Apa yang dilihat Gitu Kalau dibilang Ajar piano ya Silahkan bertanya sama Yang guru-guru piano ini kan Kita kalau Kalau mengajar piano itu Tidak Tidak bisa hidup ya Kita gak mungkin Bertahan sampai sih Makanya saya bilang Kadang-kadang ya Saya sangat menyesalkan ya Kadang-kadang banyak Guru-guru piano Yang muda-muda Gitu Millennials ini ya Maksudnya Masih galau Gitu ya Mungkin ya karena Kamu ngajarnya gak serius Gitu Tapi selalu berpikir Apakah ini jalan hidupku Jadi buat Para-para yang Belajar-belajar piano Yang mau memutuskan sekolah musik Ini ada juga beberapa murid saya Yang memutuskan sekolah musik Mau kuliah musik Jangan sampai putus asa Maksudnya jangan sampai berpikir Gue mau jadi apa ya Habis ini Gue mau jadi apa ya Inilah banyak sekali ladangnya Untuk di musik ini Sebenarnya Asal dilakukan dengan balik lagi tadi Profesional Iya betul Aku curious nih dengan satu hati Kenapa sih dulu gak mau kerja Di kantor akuntan publik gitu Kenapa? Karena gak tertarik Gue memang kepengen Main piano Memang kepengen main piano ya Gak mesti jadi pianis deh Tapi Ya kepengen di jalur piano Di jalur piano gitu Jadinya Memutuskan untuk kuliah Di bidang itu Oh gitu ya Jadi memang Setelah saya tiga kali bertanya Emang sudah tidak ada keinginan Untuk bekerja di bidang Nah jadi Kesimpulan kita Memang ternyata Main musik ini Gunanya banyak banget ya Musi ini ya Jadi Untuk tadi fokus Untuk mencurahkan perasaan Dan juga bisa jadi profesi Gitu ya Kalau tidak mau dijadikan profesi Pasti ilmu yang didapat dari piano Kedisiplinan Leadership ya Mungkin juga leadership Bisa dipakai di pekerjaan manapun Atau di kehidupan kita sehari-hari Jadi mungkin Kalau saya sih menangkapnya Kita belajar filosofi kehidupan juga Dengan kita belajar piano klasik Kayak misalnya kita belajar Atau lagu-lagu syuktan Atau lagu-lagu di jaman romantik Mereka kan mengungkapkan perasaan Yang semuanya ada filosofinya Kayak saya misalnya ngajar nokcun Di awal tuh pasti sedih ya Kondisi saat sekarang nih Kamu lagi sedih Pasti dia ada mengingat masa lalu Mungkin agak sedikit happy Gitu ya kan Nah terus Pergolakan Kemarahan Kesedihan Drama Gitu kan And then At the end Solusinya pasti ada Solusinya pasti ada Nah itu yang saya selalu juga Ajarkan ke murid-murid saya Bahwa di piano ini Kamu bisa belajar kehidupan juga Sebenarnya Mereka juga terbuka Bahwa untuk kehidupan ini Di piano itu Dapet semuanya Sebenarnya Nah balik lagi Asal Ketemu guru yang pas Dan ketemu guru yang bisa Menjelaskan Dan bisa Memberikan masukan Kepada murid-muridnya Nah tapi saya senang ini Yang ngajak kelas teori ini Karena sekarang Maksudnya Ya sedikit-sedikit Diberi pemahaman gitu Bahwa belajar teori itu Juga penting gitu Jangan Kita belajar piano Gak bisa cuma Belajar praktek doang gitu Tapi Belajar teori yang selama ini Kalau di kelas nih Apalagi kalau kelas yang hari ini Tadi Tadi Itu kelas yang udah gede-gede Giam gitu Ditanya udah bisa Giam Nih ada pertanyaan nih Mau tanya Ci Iin Apakah ada penyesalan Sampai sejauh ini Waduh Just curious Katya Penyesalkah Ini Katya ini Penyanyi Ya soprano Lagi kuliah Di Taiwan Beasiswa full Beasiswa full Dari National Taiwan University Kalau saya gak salah ya Kalau salah maaf ya Katya Katya tanya Ada penyesalan gak Penyesalan Penyesalan Karena telat Telat kesini Ya telat kesini Jadi saya kesini tuh Waktu umur saya Sudah tuh Sudah kelewat ya Jadi Jadi disini Di Eropa ini ya Mereka tuh Semuanya tergila-gila Sama yang namanya Young Musician Young musician Jadi Kalau sudah seumur Yang saya waktu itu Memulai start disini Ya itu Semua Kesempatan tuh Sudah Close Mau ikut competition Batas umurnya Gak lewat semua Gitu Jadi Penyesalannya itu Cuma itu Tapi kalau penyesalan Ngotot main piano Enggak Enggak menyesal Tidak menyesal Malah bersyukur Ini ada pertanyaan Dari Ibu Grace Tadi bilang Kalau anak lagi males Kalau cuti Enggak boleh lama Nah kalau izin Enggak boleh Enggak piano Boleh enggak Kira-kira Izin bisa berapa lama Nah tuh Izin enggak Sampai berbulan ya Jangan sampai berbulan Dan jangan sampai Kalau lagi males Ya paling Sekali dua kali aja Sampai enggak les ya Miss Ian ya Iya kalau saya sih Selalu bilang Di kelas teori juga gitu ya Saya kemarin Pas anak-anak lagi UTS ya Mereka nyebutnya Apa sih sekarang Penilaian Apalah itu Saya enggak kasih PR Saya bilang saya ngerti Karena ini dua minggu ini ya Kayaknya semua orang Komplain sama saya Anak-anak Miss Ian Kita lagi ada ulangan Di sekolah Miss Ian Oke Enggak ada PR Berarti saya bilang Ya Kalau saya ngajar Sehari-hari Di Apa-apa Ngajar piano Saya juga Kalau mereka lagi ada Tekan ulangan Ya saya bilang Ya udah gak latihan Gak apa-apa boleh Ya Nah itu kata kuncinya Saya setuju dengan Miss Ian Jadi gini Bu Grace ya Jadi paling komunikasi Dengan gurunya gitu Bu Atau Miss Ini anak saya Lagi boring Atau lagi banyak Apa Tugas Atau banyak project Di sekolah Boleh enggak Bahannya jangan terlalu banyak Dulu Tarik ulur Tapi itu ya Seminggu dua minggu aja Habis itu Back to Back to normal lagi ya Untuk supaya Ngejar tracknya Supaya enggak terlalu Ketinggalan banget Gitu ya Mungkin mimpi-mimpi kita juga ya Dreams kita bisa bikin semangat ya Iya Kalau kita lihat orang bisa main piano Canggih gitu Kan juga kita jadi semangat ya Oh iya Gue juga mau tuh Belajar piano Supaya mainnya bagus Gitu ya kan Itu lah Jadikanlah itu yang baik Yang positif-positif Untuk jadi dreams kita Sehingga kita jadi tetap semangat Gitu ya Bagi yang belajar piano Pada saat ini Kalian harus bersyukur Diberikan kesempatan Oleh orang tua Ya kan Oleh orang tua Diberikan kesempatan Untuk belajar piano Manfaatkanlah itu Pasti ada gunanya Nanti di kemudian hari Gitu ya Iya gitu Oke bu Terima kasih Karirnya Sukses terus Untuk Apa Ngajarnya Karirnya Terima kasih bu Terima kasih Jadi kita bisa sama-sama Mudah-mudahan Ilmunya bisa terpakai Untuk anak-anak IPA Sampai ketemu semuanya Sampai ketemu